Intro Pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kabupaten Temanggung ikut peduli dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 melalui kegiatan vaksinasi masal yang digelar bagi masyarakat umum di gedung Aisyah. Kegiatan tersebut didukung tenaga dokter dan relawan Muhammadiyah serta Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat umum terus genjar dilaksanakan pemerintah Kabupaten Temanggung dengan mengandeng lembaga-lembaga non-pemerintah. Salah satunya adalah Aisyah, Organisasi Otonom bagi Wanita Muhammadiyah. Melalui Majelis Kesehatan, PDA Temanggung memberikan apresiasi berupa upaya percepatan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat dengan menyediakan 250 dosis vaksin COVID-19. Ketua PDA Temanggung Erlin Hasanah mengatakan, kegiatan vaksinasi masal terlaksana berkat dukungan rumah sakit PKU Muhammadiyah, Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC, dan Muhammadiyah COVID-19 Common Center MCCC, serta Dinas Kesehatan Temanggung. Vaksinasi ikut membantu percepatan target untuk daerah Temanggung agar bisa terpenuhi sampai 70 persen. Aisyah dan Muhammadiyah, itu kan punya MCCC ya, Muhammadiyah COVID-19 Common Center, itu yang ikut berperan serta untuk ikut menanggulangi masalah COVID-19 ini. Kemudian sekarang vaksinasi, kami mendapatkan amanah untuk ikut membantu MCCC, yaitu kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Lazismu, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kepedulian Aisyah tersebut berlatar belakang bahwa masalah kesehatan telah menempati posisi serius dalam gerakan Aisyah. Salah satunya bersatu padu dalam mendukung percepatan vaksinasi bagi masyarakat. Ada di beberapa daerah yang sudah diberikan kepada masyarakat dengan dosis 1 dan dosis 2 Moderna. Jadi bagi masyarakat temanggung yang belum vaksin, segera mendaftarkan dirinya secara online dan on-site bisa di paskes tertentu atau banyak di sosial media bisa dicari link-linknya yang untuk mendaftarkan vaksin. Jenis vaksin yang disuntikkan pada kegiatan kali ini adalah vaksin Sinovac dengan target sasaran 250 orang. Program selanjutnya MCCC akan melaksanakan model jemput bola menggelar vaksinasi COVID-19 bagi pengunjung toko-toko sualayan di Kabupaten Temanggung. Dari Temanggung, Irfandi Ardianto melaporkan. Tambah inspekton. Dari Temanggung. Dari Temanggung.